Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Hasto Atmo Jusroya mengungkapkan penitia penyelenggara pertandingan RMFC versus Persebaya pada 1 Oktober tidak melakukan simulasi pengamanan pertandingan. Hal ini merupakan satu di antara temuan dari hasil investigasi mandiri LPSK pada Kamis 13 Oktober. Hasto menduga penitia penyelenggara tidak siap dengan kondisi selesai peluit panjang tanda pertandingan selesai. Selain itu LPSK menemukan temuan lain selesai berdialog dengan beberapa pihak termasuk aparat kepolisian. Dalam dialog tersebut memang diakui penitia penyelenggara maupun aparat kepolisian tidak melakukan simulasi terlebih dahulu. Padahal diketahui pertandingan yang tersaji di awal bulan Oktober ini merupakan laga Big Match yang mempertemukan derby Jawa Timur. Terlebih pertandingan digelar pada malam hari sehingga harus ada pengamanan yang ketat. Tanya itu dalam temuan LPSK, penyelenggara pertandingan juga tidak mematuhi peraturan PSSI pasal 21 dan 22, yakni perihal regulasi keamanan dan keselamatan. Sedangkan untuk aparat keamanan yang bertugas di lokasi dalam temuan LPSK, para penanggung jawab keamanan itu tidak mematuhi peraturan FIFA pasal 19. Adapun aturan itu menuangkan peraturan tentang lorangan untuk membawa ataupun menggunakan senjata api maupun gas termasuk gas air mata. Dari pihak Polres, Malang hanya melakukan briefing kepada jajarannya terkait pelarangan penggunaan senjata tajam dan kekerasan dalam pengamanan tersebut. Yang pertama, penyelenggara tidak melaksanakan simulasi pengamanan pertandingan, sehingga patut diduga penyelenggara tidak siap menghadapi situasi yang terjadi pada 1 Oktober 2020 tersebut. Hal ini dapat kami temukan bahwa dari dialog dengan para aparat penyelenggara hukum, baik Polres maupun juga Panitia, bahwa memang tidak ada simulasi lebih dulu. Yang kedua, penyelenggara pertandingan tidak mematuhi peraturan PSSI pasal 21 dan pasal 22. Dan ketiga, aparat keamanan tidak mematuhi peraturan FIFA pasal 19. Ini tentang larangan untuk membawa ataupun menggunakan... Terima kasih telah menonton!